Halo semuanya selamat malam kami dari... JKT48 Ya tadi ada empat lagu dari kami gimana seru gak? Nanti masih banyak banget yang lebih seru... Jadi semangatnya dijaga terus kayak gini oke? Semuanya terima kasih dan selamat datang di... Shandy Graduation Concert Last Voyage. Semuanya terima kasih atas waktu dan tenaganya sudah menyempatkan hari ini. Semoga konsernya bisa membekas dan menjadi kenangan yang indah... untuk kalian semua dan untuk aku juga. Oleh karena itu semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Terima kasih. Setiap kali ya. Tak kusangka channel kalian sungguh kompan. Semangat banget kayak ini ya. Setuju, setuju. Wow. Wow. Akhirnya kita sampai di momen ini ya. Tidak pernah menyangka kita sampai di hari dimana Graduation Concert Cishani diadakan. Semoga hari ini banyak kenangan manis juga yang akan tertinggal untuk Cishani ya. Iya, amin. Dan juga walaupun hari ini konsepnya adalah Last Voyage ya. Tapi kita gak boleh terlarut-larut dalam sedih. Kita juga harus membawakannya dengan membara dengan menyenangkan juga agar Cishani juga mengingatnya dengan gembira nantinya. Benar. Betul. Tetap bahagia ya melepaskan kepergiannya. Benar. Tapi hari ini janji ya. Janji untuk bikin Cishani tuh bahagia untuk hari ini. Janji. Aku janji. Aku janji. Soku. Yuk. Kita bikin momen sama Cishani biar Cishani gak akan melupakan hari ini. Kita bikin malam ini menjadi spektakuler ya untuk Cishani ya. Benar banget, benar banget. Yes, benar banget. Sebelum menambah keseruan nih ya. Gimana kalau kita cerita-cerita tentang Cishani. Boleh, boleh. Cerita apa tuh? Ini dia yang aku suka gibahi Cishani. Ayo siapa yang mau mulai pasti ada nih banyak. Banyak. Yang berkesan. Loh, loh, loh. Benar-benar lu pada. Ayo manis. Aduh makasih ya manis. Aduh gatol nih ketelinganya. Aduh. Aduh kalau Cishani ya. Aku yang pengen di. Apa yang aku ingin cerita dari Cishani itu sebenarnya kayak sisi lain. Cisi lain dari Cishani. Cisi lain dari Cishani itu kan kalian tahunya kalau Cishani itu kayak yang anggun li. Cewek-cewek. Benar banget, benar banget. Cewek-cewek Jawa yang manis. Ayu, ayu. Cantik, manis. Tau gak sih sebenarnya Cishani itu ya kalau misalnya kita lagi gosip di belakang. Dia tetep kayak ih ada apa sih. Gitu loh. Kalau lu, itu lu yang ngajarin kan kalau lu. Itu lu yang ngajakin kan. Itu emang sifat asli. Wanita emang begitu. Iya kan wanita ya. Bener ya. Bener kan. Emang. Terus kadang tuh waktu itu kita pernah lagi nggosip sesuatu. Terus kita ketawa terus tiba-tiba Cishani kayak gini. Hehehe. Gitu kan. Padahal Cishani lagi di pojok gitu kan. Nimbrung ya. Baru ini dia nimbrung gitu. Dia nyimak. Tapi gak apa-apa Cishani itu. Tapi ya tau pernah kayak aku kan lagi gosip juga. Terus tiba-tiba Cishani, eh apa-apa aku juga mau tau. Iya kan. Lucu banget gitu loh. Tapi gak apa-apa kok Cishani, Cishani selalu diajak. Pasti dong. Jadi yang bawa negatif lu awas ya. Enggak dong. Coba lu jawab deh sekarang. Sama, kan kita sama-sama. Negatif, bersebut mempositif, apa tuh jadi. Eh negatif dong, aduh. Enggak lah. Tapi kibanya yang seru-seru kan. Seru-seru dong. Yang kayak ngomongin entertainment aja. Iya kan. Iya. Kalo kayak Ellie itu apa tuh? Aku nih, kalo aku mah banyak. Aku kan sebelum ada Christie sama Azizo itu aku anaknya. Belum tau kan. Emang iya. Waduh. Enggak, katanya enggak. Aduh, tolong dipotong. Iya. Sebenernya kan aku di K3 itu, justru sama kakak senior itu paling dekat sama Cishani. Nah, kalian belum pernah sekamar sama Cishani kan. Nah, aku punya cerita. Jadi, Cishani tuh keliatannya bener. Anggun, elegan. Terus kayak diem. Ayu kan. Bener. Nih, kalo sama aku tuh kayak sekamar. Bukan aku ya. Bukan aku ya. Bukan aku menjerumuskan dia ya. Enggak. Dia kayak, aku tuh kan ngedengerin lagu. Terus kayak, Cici aku boleh enggak dengerin lagu di speaker. Aku enggak bawa ini. Terus kayak, eh enggak apa-apa. Terus keplay lagunya kan. Terus ternyata kita tuh satu aliran. Apa tuh maksudnya? Aliran apa? Aliran apa? Aliran apa? Aliran apa tuh? Aliran apa tuh, Celi. Kalau boleh tau, boleh dong. Eh lu, lu kalo ngomong diperjelas. Ini di cut nih kayak gini. Enggak salah. Jangan ya. Genre ya. Genre musiknya. Jadi Cishani juga fangirling kayak gitu. Jadi kayak, aku enggak dengerin lagu EXO. Terus kayak, eh nene. Terus kayak, ih Eli sehun aku. Tuh. Enggak pernah liat ya waktu itu kan. Enggak pernah liat kan. Enggak pernah. Tapi kayak aku menemukan diri aku di Cishani. Kayak waktunya ada CC lain kayak Cishani pun punya CC yang kayak dia senang fangirling. Hobinya sesuatu yang kayak apa ya. Kayak fashion-fansion kayak kalian juga. Dia juga punya idola. Kayak gitu. Terus aku menemukan hal yang sama. Terus kayak, kita klop gitu bahasannya. Aku sangat tersentuh sih bisa sedekat itu sama Cishani gitu. Karena dari awal kayak itu aku tuh selalu sekamar sama Cishani. Kayak gitu. Momen mengesankan. Lucu baaah. Jadi sedih. Tapi aku punya, aku punya. Iya. Sebenernya banyak sih karena. Jangan nangis. Beneran nangis ini. Beneran nangis. Dia nangis. Beneran nangis. Beneran nangis. Gak kuat. Ini kepribadiannya terlalu banyak ya. Walaupun sedih dia tetap menghibur. Niatnya tuh seperti itu. Cicani tuh banyak banget hal yang gak terlihat di kamera guys. Karena mungkin Cicani tuh kalo di kamera jaim banget ya. Bener, bener banget. Tapi banyak kayak kejadian kalo misalnya lagi latihan tuh Cicani tuh ada aja tingkahnya gitu loh. Apa tuh contohnya tuh contohnya. Kayak misalnya nih kita kan lagi latihan koreo gitu loh. Ntar tiba-tiba Cicani kayak gerakinnya tuh beda sendiri gitu loh. Dan tapi kalo Cicani ngelakuin tuh gak diomelin. Ya Del. Salahnya dia. Apa salahnya lu? Itu lu yang salah. Karena kalo menurut gue nih ya. Gue ngeliat Cicani salah. Lucu ya. Lucu gitu. Kalo gue yang salah gue pengen ditendang gitu loh. Waduh. Beda gitu loh. Iya. Beda rasanya emang ya. Ini gak sih yang lu suka cerita itu kalo misalnya kita latihan. Kamera. Human kamera banget Cicani tuh. Dia selalu punya momen-momen yang kayak lucu-lucu. Ntar tiba-tiba di upload aja. Iya. Cicani kamera berjalan. Dia tuh selalu memvideokan semua hal yang kita lakukan. Tapi gak pernah di upload. Iya. Terus misalnya kayak kita main nih. Nanti Cicani dari ujung kayak gini aja. Terus tiem aja gak kayak. Aku video ya gak kayak gini aja. Terus sambil ketawa kecil gitu kayak. Itu tuh. Kayak kita masih ibu-ibu Facebook nih. Iya. Enggak. Lebih ke ibu-ibu. Yang punya anak kecil kayak. Iya. Dih liat kamera mama dulu deh. Apalagi kalo lagi ngebijuin kamu mute kan. Mute. Mute ayo mute. Kan anaknya mute kan. Iya gitu. Itu sangat terkesan sih. Sebagai aku anak pertama ya. Jadi kayak aku punya sosok kakak gitu. Yang dewasa yang bisa membimbing aku juga gitu loh. Aku sayang banget Cicani. Wow. Wow banyak ya. Tapi gak tau banget. Momen berkesan ya. Maksudnya tuh dia tuh emang bener-bener teman pembimbing kan. Iya betul. Banyak ya. Kita memang terhilangkan ya. Banyak yang berkesan ya. Memang dari Cicani ya. Memang. Itu dia ya. Jadi itu dia. Momen-momen yang mengesankan ya. Mungkin kalian semua gak tau. Kita doang yang ngalamin. Ya nah justru gak apa-apa. Selanjutnya kita akan. Apa tuh. Jadi kita akan tampil ke lagu berikutnya. Untuk membuat momen yang lebih indah lagi bersama kalian nih. Amin. Kalau gitu selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.